kita berjumpa kembali dengan saya Agus Krobet di channel Bukang Manjat atau di channel Agus Kali ini saya akan memberikan tutorial kalau yang tutorial mengganti nose tip jadi ini bar 36 in ujungnya soap ujungnya sudah soap jadi ini terjadi karena kecelakaan jadi kecelakaan Hai motong kayu besar lalu terjepit pas di bagian ujung jadi problemnya disitu jadi kalau dia kena ujung tapi tidak langsung rusak tetap masih bisa dipakai jadi kalau bar nose tip itu sudah terjepit maka usianya kalau pas terjepit di bagian ujung ya sampai tinggal ujungnya saja Nah itu kalau anda main tarik saja pasti seperti ini jadi saya sempat tidak membawa baji langsung saya uglak 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 nah ini kena Hai jadi ini soap jadi setelah terjepit itu masih dipakai beberapa kali tebangan akhirnya sewak sendiri saya sudah saya juga sudah persiapkan ini masih Nostip punya dia jadi saya beli bar sekalian Nostip nya jadi kalau beli ada pinnya jadi ini ini ada pin satunya ya ini ada jadi tergantung model-model Nostip ya jadi ini pin satu ada yang pin tiga ada ini pin satu jadi cukup di jebol lalu tinggal pasang lalu digetok pakai ripetnya ini jadi seperti itu jadi salah satu kelebihan bar Nostip adalah kalau bar nya rusak ujungnya ini tinggal ganti ujungnya saja karena secara umum bar Nostip itu ketahanan bar nya lebih baik daripada bar laser biasa Oke caranya ini biasanya saya getok dulu di bor jadi saya siapin bor jadi ujung apa Nostip nya di getok Hai di getok adalah fungsinya untuk supaya bornya tidak lagi-lagi oke Hai waduh berisik ini selamat datang selamat menikmati selamat menikmati lumayan bikin keringat selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati